Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga makin sukses, makin mulia Dunia terus berubah, begitu pula dalam hal bertanya dan menjawab Saat saya kecil dulu, saya beranggapan orang yang hebat adalah orang yang menjawab banyak pertanyaan Semakin ia mampu menjawab banyak pertanyaan, maka semakin hebat dia Namun, semakin usia saya bertambah dan adanya perkembangan artificial intelligence Saya menyadari bahwa orang yang hebat menurut saya saat ini adalah orang yang jago dalam mengajukan pertanyaan Bukan lagi yang jago menjawab banyak pertanyaan Mengapa? Karena kemampuan menjawab pertanyaan, saat ini bisa kita serahkan kepada Google atau chat GBT Keduanya bisa menjawab lebih cepat dan bahkan lebih akurat dibandingkan kita Mengajukan pertanyaan yang berkualitas adalah sebuah keterampilan yang bisa kita latih Untuk itu, mari kita asah terus kemampuan bertanya Agar kita memiliki kemahiran dalam membuat pertanyaan Dan tentu hal ini berdampak kepada kehidupan kita Yang semakin hebat dibandingkan hari ini Mau? Kalau mau saya seringkan Yang pertama, saat kita bertanya Hindari bertanya dengan pertanyaan tertutup Maksudnya apa? Jangan mengajukan pertanyaan yang membuat kawan bicara hanya menjawab yes or no Ya atau tidak dan sejenisnya Karena jawaban pendek ini membuat Anda tidak mendapatkan banyak informasi Pertanyaan tertutup juga membuat kawan bicara Anda tidak bisa mengekspresikan isi pikiran dan hatinya Misalnya Anda bertanya Saya dengar kamu lagi jenuh dengan pekerjaanmu Jawabannya ya atau tidak Dia tidak bisa mengekspresikan isi hatinya yang mungkin sedang stres, sedang galau, sedang dirundung Banyak kebingungan Nah maka jangan biasakan ajukan pertanyaan tertutup Apakah kita tidak boleh mengajukan pertanyaan tertutup sama sekali? Jawabannya tentu boleh Kapan pertanyaan tertutup itu bisa dilakukan? Saat tujuan pertanyaan adalah Untuk secara tegas kita menetapkan posisi seseorang Misalnya Apakah Anda berkomitmen untuk menyelesaikannya? Ini jawabannya kita berat Iya gitu kan Maka itu boleh mengajukan pertanyaan tertutup Agar dia komitmen terhadap apa yang sudah dikatakan Atau apa yang sudah dijanjikan Atau apa yang sudah menjadi tugasnya Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang membuat kawan bicara Anda terdorong berpikir Sehingga setelah itu ia akan merenung dan mencari jawabannya Pertanyaan terbuka yang sederhana Itu bisa menjadi jalan perubahan hidup seseorang Misalnya saat penerbangan saya dari Jakarta ke New York Saya sedang ngobrol nih dengan teman perjalanan saya Dan kemudian saya mengajukan pertanyaan sederhana Hidup seperti apa yang kamu impikan saat usiamu di atas 50 tahun Begitu saya kasih pertanyaan itu Dia terhenti sejenak Dan pertanyaan sederhana ini Ternyata apa? Membuat ia sulit tidur Yang pada akhirnya Setelah merenungkan beberapa hari Ia akhirnya menemukan jawabannya Atas pertanyaan yang saya ajukan tersebut Dan kini orang tersebut menjadi salah satu ekspert Di profesi yang ia tekuni Dan sangat menikmati kehidupannya Makin happy, makin bahagia Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang saya ajukan Hidup seperti apa yang kamu impikan saat usiamu di atas 50 tahun? Pertanyaan sederhana Tapi ternyata dampaknya luar biasa Saya juga pernah mengajukan pertanyaan sederhana kepada seseorang Begini pertanyaannya Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk memajukan bisnismu? Pertanyaan ini memicu orang tersebut Dan ia merasa ditantang oleh saya Apa yang kemudian ia lakukan? Ia merekrut direktur operasional Yang membantu menuntaskan masalah-masalah rutin Dan teknis bisnisnya Sementara ia fokus mengembangkan bisnisnya Dan menjalin relasi dengan banyak pihak Ia pun mengeluarkan quote begini Tugas bisnis owner itu jalan-jalan membangun relasi Dan membuka cabang Maksudnya kita pegang itu adalah bisa kita percaya Jangan cuma satu dua pertanyaan Gali lebih dalam Dalam obrolan Sering-seringlah mempertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan tindak lanjut Cobalah ajukan pertanyaan lanjutan dengan mengajukan pertanyaan Misalnya Mengapa Anda memberikan usulan seperti ini? Dia akan mikir tuh Kenapa ya saya mengajukan usulan seperti ini? Atau setelah ini Hal berbeda apa saja yang mau kamu lakukan Dia akan memikir Akan berpikir Kira-kira hal berbeda apa saja yang saya lakukan Sehingga kreativitasnya itu akan muncul Terdorong terus untuk kemudian mencari jawabannya Pertanyaan-pertanyaan ini Merangsang pikiran kawan bicara Anda Secara tidak langsung Anda juga memberdayakan orang tersebut Memprovokasi pikirannya Agar ia mengeluarkan ide atau gagasan terbaiknya Salah satu anggota tim saya pernah mengadu kepada saya begini Pak, kita gak usah kerjasama sama dia pak Dia sangat sulit diajak kerjasama Saya pun mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam Apa maksudmu dia sulit diajak kerjasama? Dari jawaban anggota tim saya Saya bisa mengetahui fakta yang sebenarnya Dan ternyata bukan mitra kerja yang sulit untuk diajak kerjasama Tetapi ternyata Karena tim kami yang bekerjanya lambat Yang bekerjanya lelet Nah Apabila saya tidak mengajukan pertanyaan lanjutan Kami bisa kehilangan satu mitra yang sangat berkontribusi besar Bagi kemajuan perusahaan kami Ya gara-gara ada anggota tim yang mengadu bahwa Tim kita sulit diajak kerjasama Lantas kita tidak menggali pertanyaan lanjutan Akhirnya kita ikut aja dan akhirnya kita gak kerjasama Kehilangan kita Penghasilan yang dititipkan oleh sang pemilik riski melalui orang tersebut Terkadang Kita pun perlu mengajukan pertanyaan susulan Atau sesuatu yang abstrak Atau tidak bisa diukur Agar kita memiliki persepsi yang sama Misalnya Saat ada yang datang kepada kita dan mengeluh Ya ampun Saya stres dengan pekerjaan yang numpuk Kita bisa mengajukan pertanyaan Kamu stres dengan pekerjaan kamu yang numpuk ya Seandainya dibuka Dibuat skala 1 sampai 10 Dimana 1 adalah stres yang sangat ringan Dan 10 adalah stres yang sangat berat Berapa nilai stresmu? Jadi kita bisa tahu dari jawabannya Jangan-jangan dia ngomong Aduh stres berat gitu ya Ternyata setelah dibuat skala Eh cuma 2 Berarti gak berat-berat amat gitu ya Sehingga kemudian Kita bisa membuka pembicaraan-pembicaraan yang lain Dan yang ketiga Kalau kita ingin mengajukan pertanyaan Yang itu membuat kawan bicara kita semakin bertumbuh Makin sukses Jangan lupa tadi yang pertama apa? Hindari pertanyaan tertutup Yang kedua apa? Yang kedua tindak lanjuti dengan pertanyaan susulan Untuk menggali, untuk memperdalam Dan yang ketiga ini penting juga Berlatih untuk diam Jadi dalam mengajukan pertanyaan itu Kadang-kadang kita perlu berlatih untuk diam Tidak ngerocos nanya terus Kenapa? Karena dalam komunikasi atau obrolan Diam terkadang memiliki kekuatan yang sangat kuat Untuk menggali informasi Berlatihlah untuk merasa nyaman Dengan mengajukan pertanyaan Kemudian menunggu jawaban Mendengarkan respon atau jawaban Dari kawan bicara kita Dan kemudian menunggu lagi Ingatlah Orang yang kita aja bicara Biasanya memiliki lebih banyak informasi Dan akan memberikan informasi tersebut kepada kita Lebih banyak lagi Justru kalau kita Diam Jadi Diam adalah bagian dari proses bertanya Yang memiliki kekuatan yang Dasar Diam juga memberikan kesan kepada kawan bicara Bahwa kita menghormati mereka Setelah kawan bicara Anda Meyakini bahwa Anda menghormatinya Maka dengan sukarela Ia akan mengungkapkan isi pikiran dan isi hatinya Bahkan untuk yang sangat pribadi sekalipun Untuk itu Sebelum Anda bersedia mendengarkan kawan bicara Anda Pastikan secara mental Anda siap Untuk mendengarkan orang ngobrol dengan Anda Anda perlu sabar Dan menyediakan waktu untuk kawan bicara Anda Anda pun perlu punya komitmen untuk hadir penuh sadar utuh Saat mendengarkan Dan memiliki pikiran dan perasaan yang netral kepada kawan bicara Anda Insya Allah Kalau Anda mempraktekkan Tiga seni bertanya ini Maka kawan bicara Anda itu Akan semakin sukses Akan semakin bertumbuh Dan Anda punya kontribusi Membantu kesuksesan mereka Jangan lupa Apa? Jangan biasakan menggunakan pertanyaan tertutup Atau hindari pertanyaan tertutup Yang kedua Tindak lanjuti dengan pertanyaan lanjutan Dan yang ketiga Belajarlah Diam Ternyata diam adalah bagian dari seni bertanya Silahkan mempraktekkan Dan saya tunggu hasil dari praktek Apa yang saya bagikan lewat audio ini Semoga bermanfaat Sukses mulia untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!